Intro Salam pers mahasiswa, salam jurnalistik Halo Sobat Pena, Jumat 22 Juli 2022 sedang berlangsung seruan aksi aliansi mahasiswa bersama masyarakat Cirebon Seruan aksi kali ini adalah aksi lanjutan dari beberapa aksi yang sebelumnya sudah dilakukan pada beberapa saat yang lalu Dalam aksi kali ini, para mahasiswa mempermasalahkan tentang beberapa pasal kontroversial yang terdapat pada rancangan KUHP diantaranya yakni pasal 218, 211, 351, serta 256 Para mahasiswa juga menuntutkan perihal kenaikan harga bahan bakar minyak karena dalam kenaikan BBM mempengaruhi segala keadaan perekonomian nasional Lalu fokus aliansi mahasiswa saat ini juga menyoroti perihal kejadian refresif yang dipelakukan oleh aparat polisian pada masa aksi kemarin Gimana mas untuk latar belakang yang dilakukan pada kontroversial kali ini? Sebenarnya seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya RKWP ini bukan hal yang baru di Indonesia Pertama kali terjadi tahun 2019 Terkait terancang Undang-Undang Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nah kawan-kawan pada hari ini terpandik kembali Karena RKWP ini kembali dirancang untuk disahkan oleh pemerintah Lalu kemudian terkait RKWP juga banyak pasal-pasal yang kontroversial Terutama pasal tentang pembohongan demokrasi Ada 4 pasal di situ di dalamnya Yang kami selalu di adalah tentang yang pertama itu Pasal 2018 untuk menjaga harga teman-teman Presiden Joko Presiden dan Makin Presiden Presiden dan Makin Presiden berhak melakukan delik eduan Jadi menurut kami itu sebuah kata dari penghinaan di dalam pasal-pasal ini Masih menutup multitafsir Nah makanya kami mahasiswa menuntut untuk tidak disahkannya pasal tersebut Selain RKWP juga kami membawa tuntutan terkait kestabilan pasokan bahan-bahan minyak Karena yang kita ketahui bersama bahwasannya Pertala dan solar itu mulai berkurang Atau mulai dihapuskanlah setelah perlahan Sementara harga Pertamax sendiri itu melambung tinggi Baik Pertamax biasa maupun yang Pertamax turbo Terus yang ketiga menurut kami terkait tentang harga sembako Yang pada saat ini melambung tinggi Karena dipengaruhi oleh menghilangnya bahan bakar Pertala dan solar Dan melambungnya harga Pertamax Terus yang keempat terkait Represiden aparat Kemarin kami melakukan aksi pada tanggal 18 Juli Dengan tutup yang tiga tadi yang sudah saya jelaskan Lalu terjadilah Represiden aparat kepada masa aksi Mungkin seperti itu Mungkin bisa dijelaskan mas selain pasal-pasal yang tadi mas sebutkan Apakah ada pasal lain lagi yang dituntut oleh mahasiswa GMC? Saya akan klanifikasi terlebih dahulu Kami bukan GMC Tapi kami adalah aliansi mahasiswa bersama rakyat Terkait pasal-pasal sendiri ada empat pasal Tentang pembangun demokrasi 218, 351 Dan ada dua pasal lagi yang terkait pembangun demokrasi Mungkin boleh bertanya lagi mas Untuk kronologi jelas ketika terjadinya represivitas Yang dilakukan oleh oknum petugas keamanan ini Mungkin bisa dijelaskan Kronologi jelas seperti ini Ketika kami berada di kampus tiga Lalu dikumpulkan di berada di kampus satu Ketika kami berjalan dari kampus satu ke masjid Atakwa Nah dari masjid Atakwa kami melakukan romans Dari Atakwa ke depan gedung DPRD Ketika awalnya itu memang berangkan damai kan Kawan-kawan melakukan orasi saling bergantian Lalu ketika kami mencoba untuk masuk ke dalam gedung DPRD Kami dihadang Bahkan bukan hanya dihadang Awal kericuan itu sempat ada dorongan dari pihak Aparat Bukannya dorongan bahkan Adanya tendangan, pukulan Terus juga ada jambakan dari pihak Aparat Yang dilakukan pihak Aparat terhadap masa aksi Apalagi disini kan korbannya bukannya 1-2 orang Tapi hampir semua menjadi korban represivitas Aparat pada aksi 18 Juli kemarin Apalagi yang saling sangat saya sayangkan Atau kami sayangkan adalah Yang menjadi salah satu korban merupakan seorang perempuan disitu Jadi mungkin seperti itu Jadi ketika memang dirasa dalam aksi kemarin sudah tidak kondusif Maka kawan-kawan menarik mundur Dengan dibagi menjadi tiga kelompok golongan Kelompok yang pertama itu mendampingi masa aksi yang terluka 2 orang Di rumah sakit sumberkasih di depan Lalu yang kedua Kelompok kedua mendampingi korban yang dibawa ke rumah sakit Gunung Jati Lalu kelompok yang ketiga itu kita mengamankan masa aksi yang tersisa dibawa ke kampus tiga Mungkin itu kronologisnya Berarti untuk korban dari represivitas Oknum sendiri ada 4 orang totalnya mas? Total itu seharusnya banyak Tapi yang terluka parah itu ada 3 orang Yang dua seorang laki-laki yang satunya perempuan Bahkan ada salah satu korban laki-laki itu Dia menderita keretakan di bagian belakang dan harus dilakukan operasi Mungkin begitu Untuk dari aliansi mahasiswa sendiri apakah sudah ada langkah-langkah yang diambil terkait represivitas yang dilakukan oleh Oknum gitu mas? Ada, ada dua langkah yang kami lakukan Yang pertama itu advokasi melalui jalur hukum Sudah ada wadah yang akan mewadahi kami untuk melakukan advokasi terkait aksi revestif kemarin Yang kedua itu kami gerakannya kedua ya Langkah kedua kami melakukan aksi solidaritas turun ke jalan seperti halnya pada hari ini kita lakukan Untuk aksi kali ini juga sempat terjadi gesekan antara mas aksi dengan pihak polisi ya Yang tadi kita sudah saksikan untuk keperlihatan aksi jurasa dapat berjalan dengan polisi secara saya Seperti itu Terkait tadi terlibat aksi doon-doonnya seperti apa kemana? Ya kita tentunya sudah ada SOP ya Karena SOP itu harus dijalankan Kita ada dalam masa awal, dalam masa lanjut dan sebagainya Dari anggota ada yang terluka atau seperti apa? Sampai saat ini berlaku Kita nanti akan mengecek Yang jelas mahasiswa kemarin mencoba untuk masuk ke kantor DPRD Dengan memaksa SOP kami adalah kita menggunakan dalam masa awal Untuk melakukan pengemanan Sehingga terjadi aksi turun Seperti itu Kemandan Teman-teman ingin masuk ke dalam Untuk menyampaikan aspirasinya Tapi sempat dihalang Seperti apa itu? Bukan dihalang ya Itu adalah SOP Jadi apabila mereka mau melaksanakan aksi Tentunya sudah disiapkan tempatnya Tempatnya itu adalah di area sini Karena Kalau kita biarkan berada di depan Atau mungkin di DPRD Dekat dengan kantor DPRD Pengalaman seperti beberapa waktu lalu dan beberapa kali Mereka mencoba untuk mengaksa masuk ke dalam halaman DPRD Dan bahkan mencoba untuk masuk ke dalam gedung DPRD Tentunya ini tidak bisa kita biarkan Karena hati dikhawatirkan akan jadi gangguan aktifas Yang lain bisa seperti ini Kemudian ada tempat untuk menyelesaikan Apakah sudah melakukan laporan secara resmi? Ya kalau kemarin informasinya ada laporan Tapi nanti kita lihat ya Apakah mereka jadi membuat laporan Karena ada beberapa yang menginformasikan kepada saya Bahwa mereka akan melapor Terima kasih Saya Hisham Ali, Kotak Pena Melaporkan